Kenapa Indonesia tidak menanam gandung sebagai makanan pokok? Indonesia lebih cendong pada pertanian padi sebagai makanan pokok karena tanah iklim dan budaya yang mendukung. Meskipun gandung tumbuh lebih baik di iklim yang lebih sejuk, padi lebih cocok untuk bertumbuhan di wilayah tropis seperti Indonesia. Padi juga memiliki peranan penting dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Gandung tumbuh lebih baik di iklim yang lebih sejuk dengan musim dingin yang khas sementara Indonesia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Selain itu, tanah di Indonesia cenderung lebih cocok untuk pertumbuhan padi daripada gandung. Padi telah menjadi bagian integral dari budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Beras hasil dari tanaman padi digunakan dalam berbagai hidangan tradisional dan upacara adat. Padi juga memiliki nilai simbolis dan spiritual dalam budaya Indonesia. Menggatikan padi dengan gandung sebagai makanan pokok padat mengganggu tatanan budaya dan kebiasaan masyarakat. Indonesia telah mengembangkan infrastruktur dan sistem pertanian yang mendukung produksi dan ketersediaan beras secara meluas. Padi memiliki produktivitas yang baik dalam kondisi iklim dan tanah Indonesia. Dan sistem perlenian telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan akan beras. Kewijakan pangan di Indonesia juga telah berfokus pada menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan bahan makanan lokal. Produksi beras yang berkelanjutan menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan produksi Indonesia yang besar. Mengandalkan beras sebagai makanan pokok dapat membantu mengurangi risiko ketergantungan pada impor bahan makanan. Gandung umumnya lebih sering digunakan dalam produk-produk roti dan olahan gandung lainnya. Gaya hidup dan prepensi konsumen di Indonesia cenderung lebih fokus pada konsumsi beras dalam bentuk nasi atau hidangan tradisional. Meskipun roti dan produk olahan gandung semakin populer, permintaan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan permintaan beras. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih badi sebagai makanan pokok karena alasan iklim dan budaya, produksi, dan kebijakan pangan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara ini. Meskipun gandung memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat menjadi sumber makanan alternatif, adopsi gandung sebagai makanan pokok di Indonesia memerlukan penyesuaian yang mendalam, pada sebagian aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Terima kasih telah menonton channel ini dari awal sampai akhir. Saya meminta maaf atas kekurangan dari setiap pembahasan. Terima kasih sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!